Halo, selamat datang di Terjemah Hinoop. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 234-235. Ini dia terjemahannya. Nah, berikut ini adalah... Berikut ada tiga buah lagi teks tentang binatang yang hidup di Indonesia. Teks-teks ini telah diambil dari sebuah ensiklopedi. Mari kita baca teks bersama-sama. Pertama, dengarkan pada saya secara seksama. Kemudian diulangi. Ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini... Capung dan Damsel Fly. Nah, apa perbedaan capung dan Damsel Fly? Nah, kalau capung, dia agak lebih besar. Seperti ini. Nah, ini capung ini. Kalau Damsel Fly, lebih kecil. Seperti ini. Lebih tipis. Nah, ini Damsel Fly di tangan. Ya. Nah, terjemahannya. Capung adalah serangga terbang yang paling cepat. Mereka menukik ke dalam sungai dan kolam hingga kecepatannya hingga 90 km per jam. Damsel Fly memiliki tubuh yang lebih panjang, lebih kurus, dan lebih halus. Dengan cahaya yang sedikit cahaya dan berkilau. Berkibar-kibar seperti itu. Nah, sayap Damsel Fly hampir transparan. Mereka berkilauan. Ya. Berkilauan saat Damsel Fly mencari serangga kecil untuk dimakan. Jadi, makanannya serangga, serangga-serangga kecil. Capung dan Damsel Fly hidup di dekat air. Mereka bertelur, menetapkan, bertelur di tanaman. Jadi, dekat-dekat tanaman, tapi masih di dalam air ya. Sehingga, waktu telurnya menetas, hidup dalam air. Nah, ini dia. Ketika mereka menetas, ya. Yang muda disebut dengan nimfa. Ya. Nimfa memakan keluar dari telur mereka. Mereka makan makhluk air lainnya. Jadi, makanan mereka adalah makhluk air ya. Dan setelah dua tahun, nimfa ini tumbuh menjadi dewasa. Itu dragonfly atau capung. Lanjut. Ke grasshopper atau belalang. Belalang adalah serangga yang lebih suka melompat dengan kaki belakangnya daripada terbang. Si pejantan bernyanyi untuk menarik perhatian pasangan, pasangannya. Nah, belalang melakukan hal ini dengan menggosok kaki belakang mereka bersama-sama. Belalang memiliki otot yang sangat kuat pada kaki belakang mereka yang panjang. Dan memiliki pegas yang luar biasa di lutut mereka. Jadi, di sekitar sini nih. Pegasnya luar biasa ya. Belalang bisa melompat dua kali jauhnya, dua belas kali dibandingkan panjang tubuh mereka. Ya, jika belalang itu panjangnya lima senti, maka dia bisa melompat sejauh enam puluh senti. Lima senti kali dua belas. Ini seperti anak-anak melompat, melewati, atau melompati sebuah rumah. Jadi, itu jauhnya ya. Lanjut, ikan. Ikan hidup di air asin dan air tawar di seluruh dunia. Mereka terdiri dari berbagai macam bentuk dan ukuran. Tetapi, sebagian besar ditutupi oleh sisik dan memiliki sirip yang kuat untuk berenang. Semua sisik ikan terletak pada arah yang sama untuk membantu ikan itu berenang di dalam air. Ya, seperti kita, seperti manusia ya. Ikan butuh oksigen untuk hidup. Tetapi, bukan mengambil atau menghirup udara. Untuk oksigennya ya, bukan menghirup di udara. Mereka menyerap oksigen di dalam air. Jadi, oksigennya masuk ke mulut dan menyapu insang mereka. Oksigen mengalir dari air ke pembuluh darah, ke pembuluh darah yang kecil di insang. Nah, ikan cering berenang dalam kelompok yang disebut dengan kawanan. Salah satu alasan mereka melakukan ini adalah untuk perlindungan bagi diri mereka sendiri. Banyak ikan secara bersama, jika banyak ikan yang bersama-sama, ya, bisa membingungkan pemangsa mereka. Ini akan membuat sulit bagi predator atau pemangsanya untuk memilih ikan mana yang akan mereka tangkap atau akan mereka jadikan mangsa. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.